Golok Bulan Sabit Jilid 26 Sebagai juru kuncinya adalah seorang nenek yang bersifat sangat aneh, mukanya tetap kaku tanpa emosi sama sekali tak nampak perubahan apapun disebabkan keistimewaan dari tamunya ini. Selesai bersembah yang seperti biasa dari atas meja altar meluncur jatuh selembar kertas. Ketika itu berwarna putih yang tiada tulisan, biasanya harus dibakar dahulu sebelum muncul huruf di atas kertas mana. Biasanya tulisan itu diberi resep obat dan memberitahukan kepada pemohon obat apakah yang harus diminum. Tapi petunjuk yang tertera di atas kertas kali ini ternyata tidak berisi resep, setelah nyonya muda itu membaca petunjuk tersebut, dia lantas bangkit berdiri dan berjalan menuju ke arah tebing curam di tepi lembah tersebut. Pada saat itulah si pengurus rumah tangga tersebut baru maju untuk membaca isi petunjuk itu, kemudian sambil mengejar dari belakangnya dia berseru nyonya muda, nyonya muda, jangan. Dia mengejar ke depan, dan menuju ke tepi jurang, tapi nyonya perempuan itu sudah melompat masuk ke dalam jurang tersebut. Semua penonton yang menyaksikan kejadian tersebut menjerit kaget, tak tahan lagi mereka bersama-sama munculkan diri. Ketika lokankih itu mengejar nyonya mudanya, dia datang agak terlambat selangkah, yang berhasil ditarik hanya sedikit ujung bajunya saja. Dia termangu-mangu beberapa saat lamanya di tepi jurang, akhirnya dengan suara parau katanya saw hujin, kau bawalah serta budak tua, kalau tidak bagaimana mungkin budak tua bisa mempertanggungjawabkan diri nanti maka dia pun ikut terjun ke dalam jurang. Kejadian ini kontan saja membuat semua orang menjerit kaget, kali ini bukan berasal dari tempat persembunyian lagi, melainkan sudah munculkan diri. Tapi orang-orang itu tak mampu mencegah terjadinya tragedi tersebut, siapapun tak berkemampuan untuk mencegah kedua orang itu berbuat nekat, siapapun hanya bisa menyaksikan kedua orang manusia hidup itu memasuki lembah kematian. Akhirnya semua orang pun berbondong-bondong mendatangi altar Dewi Kabut, mereka ingin tahu isi dari tulisan yang telah terbakar sampai hangus tersebut. Suamimu telah membuat dosa terhadap Dewa Penyakit, karenanya ditakdirkan untuk terjangkit penyakit parah sehingga mati dan hancur tak berwujud badan. Bila ingin memperoleh pertolongan dan terhindar dari malapetaka, kau harus bersedia menjadi dayang kami. Tulisan itu ditulis dengan huruf yang sangat indah, kuat dan bertenaga. Seorang nyonya muda yang berhati tulus mengharapkan suaminya bisa tertolong dari musibah untuk menyelamatkan jiwanya, ia rela terjun ke dalam lembah kematian. Seorang pelayan tua yang biasa mengikuti majikan perempuannya terjun pula ke dalam lembah kematian. Maka sejak saat itu beradarlah suatu dongeng baru tentang lembah kematian, hal mana menambah pula seramnya suasana di situ. Apakah suami yang kejangkitan penyakit parah itu akhirnya dapat sembuh? Tidak ada orang yang tahu sebab pelayan yang datang bersama mereka itu sudah pergi secara diam-diam, pergi entah kemana dan tak bisa ditelusuri lagi. Tapi tiada orang yang curiga, sebab zaman itu orang masih percaya dengan tahayul, yuk liu dan tian beyi. Surat perintah yang hangus itu dibawa orang dan berpindah dari satu tangan ke tangan lain, akhirnya lenyap secara misterius, dikirim ke suatu tempat. Atau tepatnya ke hadapan seorang kakek. Kakek itu duduk saling berhadapan dengan seorang nenek, memandang tulisan itu sekulum senyuman dingin segera menghiasi ujung bibir kakek tersebut. Rupanya dia bersembunyi di sana, tak aneh kalau selama banyak tahun tak pernah menemukan jejaknya. Sudahlah, kalau toh tuan putri telah menjauhkan diri dari keramaian dunia, anggap saja urusan sudah selesai, buat apa kita mesti mengejarnya terus kata nenek itu. Bagaimana mungkin aku bisa berpeluk tangan belaka? Semua usahaku dan perjuanganku akhirnya kandas di tangannya, aku tak bisa melepaskan dia dengan begitu saja, nenek itu termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata lagi. Cukong, kau tak bisa menyalahkan dia, kita sendiri pun mempunyai kekeliruan kesalahanku yang terbesar adalah membiarkan dia hidup terus, bahkan menerimanya, aku sudah tahu kalau dia adalah bibit pembawa bencana. Cukong tegakkah kau dapatkah kau melupakan baik syair yang dicantumkan di atas golok tersebut? Si Allah yitnya Teng Cunhai, bagaimanapun juga dia adalah putrimu, siapa tahu dia adalah putri kandungmu sendiri. Hawa pembunuhan yang semula mencorong keluar dari balik matu kakek itu segera lenyap tak berbekas, sebagai gantinya muncul selapis perasaan sedih dan ngurung yang amat tebal setelah menghela. Napas panjang. Katanya kemudian, aku betul-betul tidak percaya, seorang perempuan yang suci bersih semacam dia, ternyata dapat melahirkan seorang putri semacam itu, nenek itu turut menghela nafas. Hai, antara malaikat dan iblis sesungguhnya hanya berbeda sejengkal, mungkin kaulah yang terlalu berhutang kepada ibunya aku, aaai, kau tak akan mengerti cukong, aku tidak mengerti kejadian apakah yang telah berlangsung di antara kalian, bila kau tak bersedia mengutarakan, mereka yang mengetahui juga tak akan bersedia untuk menjawab, Tapi aku mengerti, si bocah perempuan yang datang kemari itu adalah seorang bocah yang amat menarik hati, setiap orang akan menyukainya bila bertemu, dia bisa berubah menjadi begitu, karena kita tidak mendidiknya secara baik Mendadak kakek itu mengebrak meja sambil bangkit berdiri, dengan suara yang bersungguh-sungguh katanya tidak bisa, aku tak bisa membiarkan dia melakukan keonaran lebih jauh, dia telah memusnahkan diriku dan ini sudah cukup, aku tak bisa membiarkan dia untuk menghancurkan pula diri tingpeng, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan tingpeng, tahukah siapa yang telah terjun ke dalam jurang itu? Bila kau tahu siapakah orang itu maka kau akan tahu apa pengaruhnya terhadap tingpeng siapa singa emas dan chia siau giyok, bukankah dia adalah putri chia siau hong? Mengapa bisa berada bersama-sama singa emas aku tidak tahu, tapi hubungan antara mereka sudah pasti sangat akrab, tingpeng pernah membacok mati naga perak di sekitar perkampungan Sien Kiam San Ceng kembali si nenek termenung beberapa saat lamanya, Setelah itu lalu ujarnya Cukong, walaupun aku tidak setuju, tapi selama banyak tahun aku selalu tunduk dan patuh atas setiap petunjukmu, aku percaya setiap petunjukmu itu sungguh-sungguh dan benar, sekarang kau suruh aku berbuat apa, hujan dari mana kau bisa tahu kalau aku akan menyuruh kau untuk berbuat sesuatu? Hubung tenaga dalamku telah ku salurkan sebagian besar ke dalam tubuh tingpeng, kini sudah tak mampu untuk mengerjakan sendiri pekerjaan itu. Kalau begitu aku harus pergi bersamsi unta tembaga benar, bukan cuma kalian berdua saja yang harus turun tangan, bahkan semua jago-jago lihai yang berada di sisiku juga kalian bawa semua, hal ini mana boleh jadi? Bukankah dengan begitu tiada orang yang akan mendampingimu buat apa mereka mendampingi diriku? Sekarang aku sudah merupakan seorang tua renta yang tak berguna, tiada orang akan tertarik lagi dengan diriku Cukong, sekarang kita bukan lagi bergurau, aku pun tidak lagi bergurau, walaupun naga perak dan walet emas sudah mati, masih ada si singa emas. Secara paksasi unta tembaga masih mampu untuk menahannya. Sedangkan perempuan rendah itu hanya kau yang mampu untuk menghadapinya. Sedangkan sisanya boleh kau bawa untuk berjaga-jaga menghadapi mereka yang lain. Itulah sebabnya kau harus membawa semua mereka yang terbaik jadi kami pergi beradu jiwa paras muka kakek itu berubah menjadi amat serius, dia segera mengangguk. Benar, bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun di antara mereka berhasil meloloskan diri, kali ini kita harus membersihkan perguruan dari unsur-unsur pengkhianat nenek itu seperti hendak mengucapkan sesuatu lagi namun si kakek sudah mengulapkan tangannya sambil berkata kau tak usah berbicara lagi. Keputusan ini ku ambil setelah ku pertimbangkan berulang kali, kita bukan berbuat sok-sokan, bukan mencari nama, sekalipun mokau harus punah dari muka bumi, paling tidak kita tak boleh membiarkan sebuah bibit bencana pun masih tetap hidup di dunia ini. Nenek itu termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata baiklah, kalau begitu kita putuskan demikian, aku pasti akan melaksanakan perintahmu itu, aku tahu kau bukan seorang manusia yang seberangan mengambil keputusan. Terima kasih banyak atas kepercayaanmu terhadapku. Nenek itu memandang ke arahnya, simar cinta kasih yang tebal mencorong keluar dari balik matanya, walaupun mereka sudah hidup sebagai suami istri selama 60 tahun, namun rasa cinta kasihnya tak pernah menjadi luntur. Nenek, nenek itu pun mendadak merasakan suatu kepedihan, tiba-tiba dia menemukan bahwa suaminya yang selalu tetap awet muda itu mendadak berubah menjadi tua sekali. Pergilah dengan berlegah hati, tempat ini terpencil letaknya tak mungkin ada orang yang akan mencari sampai di sini, aku akan turun ke dapur sendiri untuk menyiapkan dua macam sayur, moga-moga saja kalian bisa pulang membawa kemenangan dan keberhasilan kakek itu menghantar rombongan sampai di depan lembah, sambil menggapaikan tangan mengucapkan kata-kata penambah semangat yang dihantar pun merasa gembira. Dengan wajah berserisi unta tembaga berkata kali ini cukong nampak amat cerah dan segar, selama 30 tahun belakangan ini, belum pernah ku saksikan dia segerang ini, benar, inilah keputusannya yang terbesar, selama hidupnya dia telah menurunkan perintah pembunuhan yang amat besar semestrim ya cukong sudah menurunkan perintah terhadap perempuan rendah ini sejak dahulu, aku sudah banyak tahun menantikan perintah ini dan akhirnya berhasil judatku peroleh. Unta tembaga kau tidak mengetahui perasaannya, aku tahu kalian selalu mengira Tiandi adalah putri cukong, maka tidak tega untuk menghadapinya apakah bukan? Menurut perhitungan usia pun kira-kira cocok sekali hambat tahu bahwa hal ini tidak mungkin mengapa. Dari mana kau bisa tahu? Aku tahu dengan pasti, setiap orang mengira Hyokliu Hujan adalah seorang perempuan suci, kecuali cukong dan aku, tiada pria lain yang tahu kalau dia adalah seorang perempuan cabulu unta tembaga, kau tak boleh berkata begitu, aku boleh saja berkata demikian, karena aku mempunyai bukti-bukti apa dia pernah merayuku kau, unta tembaga. Waktu itu kau masih berumur berapa? Aku masih berumur 14 tahun, padahal kekatnya belum mengetahui urusan keduniawian, tapi dia tak bisa kehilangan lelaki di dalam seharipun, waktu itu kebetulan dia datang mencariku, berdaya upaya untuk merayuku dan memancingku naik ranjang, tapi sebelum aku benar-benar merasakan tubuhnya, kebetulah cukong telah pulang. A'ah, mengapa aku tidak mengetahui tentang persoalan ini? Disinilah letak kebijaksanaan cukong, dia selalu merahasiakan kesalahan orang, waktu itu aku masih ingat, ketika cukong melangkah masuk ke dalam kamar, dia lantas melompat bangun dari pembaringan dan sambil menangis melapor kepada cukong bahwa aku mengani ayahnya. Akulah yang hendak menodainya apa yang dikatakan cukong-cukong hanya tertawa, dia bilang aku tak lebih cuma seorang kanak-kanak, darah muda masih panas, dia pun berwajah begitu cantik sehingga mungkin tak sanggup menahan diri, dia lantas suruh aku minta maaf kepadanya dan melupakan kejadian itu, bahkan menjamin aku tak akan berbuat demikian lagi di kemudian hari. Oh oh, jadi cukong percaya kalau kaulah yang bermaksud untuk memperkosa dirinya. Si Unta Tembaga mendongakan kepalanya, dalam kenyataan aku sendiri pun kurang mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi pada waktu itu, sebab teknik yok liu hujan dalam merayu kaum lelaki benar-benar kelewat lihai, dia selalu seperti sengaja tak sengaja untuk membangkitkan hawa napsu wirahi kaum pria, menanti kaum pria masuk perangkap dengan sendirinya, seperti larong yang memapaki api apakah cukong mengetahui akan wataknya ini? Selanjutnya aku kurang begitu jelas, tapi waktu itu dia sama sekali tidak tahu tapi dia toh mau bersikap bijaksana dan berjiwa besar dengan memaafkan perbuatanmu benar. Itulah sebabnya aku amat berterima kasih kepada cukong dan setia kepadanya terus sampai mati kalau begitu singa emas sekalian pasti telah berbuat serong dengannya, apalagi usia mereka jauh lebih besar daripada dirimu. Si unta tembaga termenung sebentar, lalu baru berkata aku pikir hal ini memang tak dapat dihindari, itulah sebabnya mereka menunjukkan sikap yang begitu setia dan memela terhadap Tian Bi, aku rasa kebanyakan disebabkan oleh hubungan tersebut dari mana pula kau bisa membuktikan kalau Tian Bi bukan putri cukong karena Tian Bi mempunyai buah jari pada tangan kanannya bukti macam apakah hal ini jari tangan yang bercabang-cabang merupakan keturunan, cukong justru tak punya jari. Setiap orang dalam keraton tidak memiliki, siapa tahu kalau hal ini hanya merupakan warisan dari berapa generasi. Aku tahu ada seseorang yang sejak dilahirkan sudah mempunyai cabang pada jari tangannya, namun dia bukan orang Mokiong, orang itu adalah pamanku, suatu hari dia datang menjengukku. Mengapa dengan pamanmu itu tak lama kemudian, Yuk Liu Hu Jin pun lenyap secara misterius, kami telah melakukan pencarian kemana-mana akan tetapi tak pernah berhasil menemukan jejaknya, empat tahun kemudian baru ada orang yang membopong Tian Bi datang ke istana bagaimana pula kera pembuktiannya? Waktu itu Tian Bi sudah berusia tiga tahun lebih, senadainya Yuk Liu Hu Jin sudah berbadan dua ketika pergi, anaknya memang akan berusia sebaya dengannya, si unta tembaga menggeleng. Aku telah menyaksikan Tian Bi memiliki cabang dalam jari tangannya, maka aku pun minta izin untuk pulang sekalian baru menyelidiki persoalan ini, akhirnya baru ku ketahui kalau pamankulah yang telah mengajak Yuk Liu kabur dan hidup di dusun kelahiranku, hebat juga pamanmu itu sesungguhnya dia memang seorang lelaki tampan, pandai merayu lagi, dan yang paling penting adalah pandai mengambil hati perempuan, sehingga kaburnya Yuk Liu bersamanya sesungguhnya bukan suatu kejadian yang luar biasa, aku sudah mendapat kabar bahwa mereka telah melahirkan seorang putri dia adalah Tian Bi benar. Gadis itu memang berperawakan lebih besar dari usia bocah sebayangnya sewaktu dihantar ke sana katanya sudah merumur tiga tahun lebih, padahal cuma dua tahun lebih sedikit. Kalau begitu Tian Bi adalah putri pamanmu, yakni adik pemu sendiri, bila sewaktu datang dia hanya berusia dua tahun lebih, hal ini membuktikan kalau dia bukan darah daging cukong sendiri si Unta Temaga hanya membungkam dalam seribu bahasa. Kembali si nenek bertanya mengapa mereka mengirim putrinya agar kita yang memelihara pamanku adalah seorang lelaki romantis, tapi sejak dia melarikan Yuk Liu, ternyata hidupnya menjadi amat beraturan, dia selalu berada di rumah menjaganya, dua tahun pertama masih mendingan, kemudian untuk melatih semacam ilmu pamanku telah bersikap agak dingin terhadapnya, maka dia pun mulai tidak tenteram hidup dalam rumah perempuan semacam dia memang tak pernah akan merasa tenteram Bila dibiarkan hidup kesepian pamanku tidak berjiwa besar seperti cukong, ketika akhirnya tertangkap basah kalau bininya serong, dia segera membaco kedua orang itu sampai mampus, kemudian dia pun bunuh diri nenek itu termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru menghela nafas panjang. A-A-A-I padahal buat apa dia harus berbuat demikian? Yuk Liu toh bukan miliknya, dia menganggap dia adalah lelaki yang tega untuk membunuhnya, tapi akhirnya dia toh ketemu batunya juga, kali ini dia betul-betul mampus, cubo, tampaknya kau seperti sudah mengetahui akan watak dari Yuk Liu ini Nenek itu tertawa. Jangan lupa, aku pun seorang wanita, biasanya wanita lebih mudah memahami perasaan sesama wanita kalau memang begitu, mengapa kau tidak memberitahukan hal ini kepada cukong? Kembali Nenek itu tertawa. Hanya perempuan terbodoh yang akan menyerang perempuan lain di hadapan suaminya, selama banyak tahun cukong selalu menaruh hormat kepadaku, karena aku tahu bagaimana harus menjadi seorang perempuan yang sebenarnya. Kali ini si Unta Tembaga membungkam, dia pun menaruh sikap yang amat hormat terhadap cubonya ini, tapi ini pun disebabkan karena dia merupakan istri cukongnya. Dia sendiri tidak mempunyai daya tarik apapun. Kalau dibilang wajahnya termasuk cukupan, tidak terlalu cerdik, tidak pula terlalu bodoh. Selain tidak suka berbicara, tak pernah mengemukakan pendapat, tiada sesuatu yang luar biasa, bahkan seakan-akan seorang yang tak bisa dan tak punya apa-apa, tapi cukong selalu bersikap sungkan dan hormat terhadapnya. Hal inilah yang selalu membuat dia tak habis mengerti. Ada kalanya dia merasa sayang untuk cukongnya ini, dia merasa cukongnya gagah perkasa lagi pula tampan, tidak seharusnya dia memiliki seorang bini seperti ini. Sekarang, baru sampai detik ini baru mengerti di manakah letak kelebihan dari cubonya, justru dialah memiliki kecerdasan yang tinggi, kebesaran jiwa yang mengagumkan, penampelian yang wajar dan sikap yang anggun, hampir semua keindahan dari seorang perempuan dimilikinya tanpa ada yang ketinggalan. Apabila seorang lelaki dapat menemukan seorang perempuan semacam ini, maka akan bahagialah hidupnya sepanjang masa, sayang sekali perempuan semacam ini biasanya memang sedikit sekali. Tanpa terasa timbul perasaan yang amat menghormat dalam hati si Unta Tembaga terhadap cubonya ini. Tiba-tiba nenek itu mengalihkan kembali. Pokok. Pembicaraannya ke soal lain, katanya, Unta Tembaga apa pula yang terjadi dengan baik syair siololitnya Teng Cunhai tersebut? Oh, itulah baik syair yang membuat cukong tertarik kepada Yok Liu Ujin sewaktu pertama kali mereka bertemu, Waktu itu kami sedang melakukan perjalanan melewati sebuah dusun wilayah Kang Lam, pemandangan alam sangat indah, dari sebuah rumah gubuk di tepi sebuah sungai suara senandung tersebut berkemandang, suara itu segera menarik perhatian kami untuk melakukan penyelidikan dan kami pun segera menjumpai Yok Liu Ujin. Waktu itu dia hanya putri seorang guru desa, seorang gadis dusun yang berbaju sederhana tapi memiliki kecantikan yang luar biasa dan dia tampaknya tertarik oleh kegagahan serta ketampanan cukong dalam pembicaraan Yar, berlangsung berapa saat itulah akhirnya dia memutuskan untuk pergi bersama kami, pergi meninggalkan ayahnya seorang diri. Kemudian, apakah dia tak pernah kembali lagi? Tidak, dia seperti sudah melupakan sama sekali akan ayahnya sebaliknya cukong masih teringat dengannya, ia suruh aku mengunjunginya, waktu itu ayahnya sedang dirundung kemiskinan dan hidup melarat, maka aku meninggalkan sejumlah emas, perak dan permata untuknya, ketika aku menjenguknya untuk kedua kalinya dia telah memanfaatkan harta yang kutinggalkan itu untuk membeli sawah, membangun rumah bahkan mengawini perempuan muda sebagai istrinya, kehidupan mereka nampak amat bahagia, maka cukong pun melarang aku untuk berkunjung ke sana lagi mengapa dengan suasana kita pada waktu itu masa jaya sedang diambang pintu, ibaratnya matahari di tengah angkasa. Kurang baik bagi kita untuk mengadakan hubungan dengan seorang rakyat biasa, nenek itu segera menghela nafas panjang. Aai cukong memang manusia begitu, dia selalu mengikirkan orang lain, manusia semacam ini sesungguhnya tidak cocok untuk menjadi seorang kaucu berbeda sekali dia cukong sedang mengatasi masalah perkumpulan, dia tak pernah bersikap ramah, semuanya tandas dan tegas, betul, memang dia harus begitu berbicara menurut perasaan, tidak salah lagi bila mo kau dianggap sebagai perkumpulan kaum sesat umat persilatan sebab mo kau mempunyai banyak peraturan dan banyak kera melatih ilmu yang sesat dan jahat, cukong ingin merubah pandangan orang kepada mo kau agar apa yang didengar tentang mo kau berbeda dengan mo kau yang sebenarnya karena itu dia baru menerapkan banyak peraturan secara ketat mengendali kan anggotanya untuk terbuat sewenang-wenang, tapi justru, karena inilah menimbulkan rasa tak puas dari banyak orang sehingga akhirnya terjadi peristiwa pengkhianatan. Tak bisa dibilang begitu, sampai sekarang cukong toh masih mempunyai banyak pengikut yang tetap setia sampai mati kepadanya tapi jumlahnya sudah menciut sehingga menjadi sedikit sekali, orang-orang itu bisa bergabung dengan kita tak lain karena tertarik oleh ilmu perkumpulan kita yang aneh dan sakti dan berharap bisa mewarisi kepandayan tersebut. Si Unta Tembaga membungkam dalam seribu bahasa. Kembali si nenek bertanya mengapa cukong mengukir bait syair tersebut pada tubuh goloknya tentang soal ini hamba kurang begitu tahu. Sejak Diokliu Ujin lenyap, ada sementara waktu sifat cukong menjadi berangasan sekali dan membunuh banyak orang, perempuan luar biasa semacam itu memang sulit dilupakan oleh siapapun, jangankan cukong, bahkan aku pun merasa seperti kehilangan sesuatu, si Unta Tembaga berpikir sebentar, kemudian katanya lagi. Walaupun cukong merasa gusar karena hilangnya, Diokliu Ujin, mungkin dia pun kemudian merasa kalau kemarahannya itu tidak berdasar dan salah, maka dia lantas mengukir syair tersebut di atas goloknya untuk mengendalikan luapan emosi sendiri. Ada beberapa kali ku saksikan dia mencabut keluar goloknya dan memandang sekejap bait syair yang terukir di atasnya, kemudian hawa amarahnya pun segera merada kalau begitu mungkin dikarenakan alasan ini. Semenjak saat itu ilmu goloknya juga berhasil maju ke tingkat tam yang lebih tinggi, permainan goloknya nampak bertambah tangguh hingga membuat nama perkumpulan kita berkembang menjadi pesat dan tenar, tapi hal itu pula yang akhirnya mencelakai dia benar, waktu itu perkembanganmu. Kau memang kelewat cepat, bahkan sudah melampaui nama besar dari semua partai dan perguruan lainnya sehingga menimbulkan perasaan tak tenang dari semua orang, justru karena perkembangannya terlalu cepat sehingga Cukong tak bisa melakukan pemeriksaan sendiri atas setiap persoalan yang ada, ia suruh si singa emas sekalian bertanggung jawab sebagian atas masalah, tapi kenyataannya mereka justru menenamkan banyak permusuhan untuk perkumpulan kita si nenek menghela napas panjang. Benar, setelah kejadian Cukong merasa menderita kerugian yang amat besar, tapi dia tidak menyalahkan orang lain, karena menganggap kesalahan tersebut merupakan kesalahan sendiri hal ini tak bisa menyalahkan Cukong, dia bermaksud demi kebaikan kita semua unta tembaga, apakah kau masih belum memahami Cukong? Apakah dia adalah seorang manusia yang beratak macam begitu? Dia adalah seorang kaucu, tentu saja dia bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya semua masalah, di samping itu masih ada sebuah alasan lain yakni dia adalah seorang manusia yang tinggi hati, dia selalu beranggapan tiada tandingannya di kolong langit, tapi tempoh hari dia justru menderita kekalahan di ujung pedang Cia Siau Hongsi unta tembaga tidak berbicara lagi. Cukong merasa bakatnya terbatas dan tahu kalau dalam hidupnya tak mungkin dia mencapai kemajuan lagi, meski bacokan goloknya lihai, tapi dia tak mampu untuk melebihi Cia Siau Hong, karena itu dia benar-benar menjadi putus asa dan tak ada niat untuk bangkit kembali. Setelah murung selama banyak tahun, akhirnya dia berhasil menemukan tingpeng, bakat dari pemuda ini merupakan suatu bakat luar biasa yang tak akan dijumpai dengan mudah, maka dia pun melimpahkan seluruh harapannya ketubuh anak muda ini. Bocah muda ini memang hebat, konon kemajuan yang berhasil dicapainya sekarang sudah melebihi kemampuan Cukong dulu, Gin Leong dan Tian kedua-duanya tewas dalam satu bacokan saja si nenek manggut-manggut. Benar, Cukong juga telah membahas masalah itu, kematian naga perak bukan sesuatu yang aneh, tapi putusnya lengan Tian baru benar-benar luar biasa karena dia bisa menguasai golok itu dan digunakan menurut kehendak hatinya, justru karena dia sudah dapat melepaskan diri dari lingkungan pengaruh Idis maka ia baru dapat maju untuk mencapai taraf malaikat. Apakah Cukong belum dapat mengendalikannya? Tidak dapat, selama hidup dia hanya bisa berputar terus dalam tarafiblis, meskipun serangan goloknya bisa diperhebat namun dia tak pernah berhasil untuk menguasahinya kalau begitu perkampungan kita dapat bangkit dan jaya kembali di tangan tingpeng itulah pengharapan Cukong. Mengapa kita tidak menyerahkan semua persoalan perkumpulan kepadanya saat ini juga? Tak boleh terlampau terburu napsu karena Cukong harus mengurusi masalah perkumpulan, apalagi kemajuan dari ilmu silat perkumpulan kita makin mencapai taraf terakhir semakin sukar untuk melangkah maju, kalau tidak diperjuangkan dengan sepenuh tenaga dan seluruh perhatian tidak terhimpun menjadi satu sulit rasanya untuk mencapai taraf tersebut. Maka Cukong memutuskan untuk membiarkan dia berkembang dulu secara bebas, jangan dibebani dahulu oleh persoalan lain cubo, kali ini kita hendak menyerbu sarang Tianbi, apakah hal tersebut juga dikarenakan tingpeng nenek itu termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata walaupun Cukong berkata demikian. Tapi aku percaya bukan begitu bukan menurut apa yang ku ketahui, keadaan yang berhasil dicapai tingpeng saat ini sudah tak mungkin bisa dilukai oleh siapapun, Cukong sengaja berbuat demikian tujuannya tak lain adalah untuk membasmi sisa-sisa kejahatan dan unsur-unsur munafik dari Mokawi yang masih hidup di dunia ini, dan selanjutnya menyerahkannya kepada tingpeng seorang untuk mendirikan sebuah perguruan yang suci dan bersih, Cukong benar-benar seorang manusia yang luar biasa. Sekembalinya ke dalam lembah tiba-tiba si kakek merasakan suatu kesepian yang luar biasa, belum pernah ia merasakan kekosongan seperti apa yang dialaminya saat ini. Semua orang penting dalam lembah telah pergi semua, yang tersisa hanya beberapa orang murid yang baru masuk perguruan dan mengurusi soal-soal kecil. Seandainya benar-benar ada orang yang menyusup ke dalam, mereka tak akan memiliki sedikit kekuatan pun untuk melakukan perlawanan, walaupun dia pernah bilang tempat ini terpencil letaknya dan tiada orang yang bisa menemukannya. Tapi dia sendiri pun tahu, ucapan tersebut tidak dapat dipercaya 100%. Suatu organisasi yang terdiri dari banyak orang, tak mungkin bisa menyembunyikan diri kelewat rahasia, apalagi kalau pihak lawan memiliki ketajaman hidung yang melebih ketajaman hidung anjing pemburu. Selama banyak tahun, dia dapat melindungi diri dengan aman tenteram, yang paling penting adalah dia menggantung diri pada kekuatan dan keampuhan yang dimiliki dari sisa-sisa kekuatan perkumpulannya. Beribu orang jago lihai melakukan penjagaan yang ketat terhadap seluruh markas besar mereka, tak nanti musuh dalam jumlah kecil dapat menyusup ke dalamnya, sedang musuh dalam jumlah besar akan diketahui dari tempat kejauhan. Mereka dapat menghindarkan diri atau berpindah tempat sebelum orang-orang itu tiba di sana. Tapi sekarang semua orang yang paling diandalkan telah pergi semua meninggalkan tempat itu. Penjagaan di dalam lembah boleh dibilang sama sekali tak ada, sekarang asal ada seorang jago kelas 2 saja sudah mampu untuk menyusup masuk secara mudah. Satu-satunya orang yang bisa melindungi dirinya hanyalah dia sendiri. Untuk membuat tingpeng berhasil, dia tak segan untuk menyalurkan segenap hawa murni yang dilatihnya selama ini kepada pemuda itu. Meski kemudian dia mengandalkan semacam ilmu simhoat dan dibantu obat-obatan dapat mengembalikan hawa murninya hingga mencapai 3 bagian, tapi dengan kekuatan sebesar 3 bagian, mampukah dia untuk menghadapi ancaman dari luar? Persoalan itu segera akan menjadi suatu kenyataan, karena dia melihat ada 3 orang, 3 orang yang tidak seharusnya berada di dalam lembah itu, 2 orang perempuan dan 1 orang lelaki. Sergapan maut dia kenal dengan 2 orang perempuan itu sebab mereka adalah 2 orang daya yang ditugaskan untuk melayani cincin cun hoa dan ciu guat. Sebaliknya yang lelaki belum pernah dijumpai sebelumnya. Kakek itu merasa tercengang dan diluar dugaan tapi tidak memperlihatkan rasa kaget dan keheranan yang terlampau besar, hanya tegurnya dengan suara hambar cun hoa, ciu guat, kenapa kalian kemari? Baik-baik kah nona cun hoa tertawa apakah nona berada dalam keadaan baik budak kurang begitu jelas jawabnya. Mengapa kalian tidak begitu jelas? Bukankah kalian ditugaskan melayani nona ciu guat segera tertawa? Katanya pula nona telah menyerahkan kami berdua untuk melayani liuto ayah ini. Maka budak tidak mengetahui jelas keadaan yang sebenarnya dari nona lantas. Mengapa kalian datang kemari? Nona memerintahkan kepada kami untuk mengikuti terus liuto ayah ini kemanapun dia pergi. Kami tak boleh melepaskannya, karena itu ketika liuto ayah kemari, terpaksa kami pun ikut kemari dengan cepat kaget itu mengalihkan sorot matanya ke arah lelaki tersebut. Kemudian katanya sambil tertawa dingin siapa yang bernama liuto ayah siapa yang berhak untuk menyebut dirinya sebagai to'ah di hadapanku. Saat itulah lelaki tersebut baru membungkukan badannya dan berkata sambil tertawa beampu liu yoksyong HMMM, kawanan tikus yang tak tahu malu tak tahan lagi terlintas sikap sinis di atas wajah kaget itu. Liu yoksyong tidak marah malah katanya sambil tertawa beampu tidak menyangka kalau diriku adalah kawanan tikus tapi ciampu sendiri pun tidak lebih hebat daripadaku, kaum rasa satu jenis dengan kaum tikus. Jadi sebenarnya kita hanya manusia-manusia dari jenis yang sama kaget itu marah sekali, seorang manusia kawanan kita seperti liu yoksyong ternyata berani mengucapkan ucapan semacam itu untuk berbicara dengannya, hal ini merupakan suatu kejadian yang membuat orang tak tahan. Dengan gusar lantas ia menudin ke arah pintu seraya membentak. Enyah, enyah kalian dari sini kembali liu yoksyong tertawa. Asal benda yang harus buah ampu peroleh sudah didapatkan, tentu saja aku akan segera pergi dari sini kaget itu segera menarik sebuah tali yang berada di belakang pintu itulah tali untuk memanggil orang, sebab setiap murid dilarang masuk ke dalam sebelum mendapat panggilan. Loya Chu kata Chun Hoa kemudian sambil tertawa, apa yang kau inginkan? Perintahkan saja kepada budak, biar budak yang melayani dirimu, tentu jauh lebih baik daripada mereka yang melayani kau Chi Uwa turut tertawa katanya pula mungkin kami bodoh dan bebal, sulit untuk memenuhi keinginan majikan tua, tapi paling tidak kami masih hidup. Orang hidup toh jauh lebih baik daripada orang mati bukan kakek itu menghela nafas, dia pun tahu bahwa ketiga orang ini bisa masuk dengan semaunya sendiri karena orang-orang yang berada di luar sudah mengalami musibah. Dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu dia menatap kedua orang perempuan itu sehingga membuat mereka merasakan sedikit kurang leluasa kemudian katanya semenjak kapan kalian berkomplot dengan si singa emas sudah lama sekali Chi Uwa sambil tertawa. Semenjak dahulu kami adalah budak dari Kim Se Tiang Lo, kemudian kami baru dipanggil untuk melayani nona perasaan si kakek semakin tenggelam. Kembali, dia menghela nafas panjang. Aku mengira setelah kalian berganti lingkungan maka sikap kalian akan berubah lebih baik kan, tapi kalau ditinjau sekarang, tampaknya kalian tetap cabul dan jalang Chun Hoa kembali tertawa. Lo ya cu, perkataan semacam itu tidak seharusnya muncul dari mulutmu, sewaktu kami bergabung dengan perkumpulan ini, apa yang kami kerjakan toh semuanya merupakan perintah dari kau orang tua. Tapi kemudian, bukankah aku suruh kalian bertobat dan meninggalkan jalan sesat untuk kembali ke jalan yang benar? Benar, kau pernah berkata begitu, tapi kau tidak memberitahukan kepada kami apa yang disebut sebagai jalan benar itu ucap Chi Uwa sambil tertawa. Chun Hoa pun menyambung kau lebih-lebih tak pernah mengajarkan kepada kami bagaimana caranya untuk kembali ke jalan yang benar. Mengapa tidak teriak kakek itu gusar? Sudah kukatakan kalau semua perbuatan dari perkumpulan kita di masa lalu adalah sesat dan jahat, kalian diharuskan melepaskan semua yang lalu, mengekang diri sendiri. Chi Uwa tertawa. Loh ya cu, kami sudah mengorbankan waktu bekerja 10 tahun untuk mempelajari berbagai macam ilmu sesat dari perkumpulanmu itu, tapi kau hanya ingin merubah kami dengan sepatah kata saja, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi kakek ini menghela nafas panjang. Ya, aku tahu kalau ini susah, tapi bukan berarti tak mungkin, untuk bisa meloloskan diri dari pengaruh sesat, dari mau kau hanya ada satu karek ini berusaha mengekang dan mengendalikan diri sendiri, segala sesuatunya tergantung pada diri sendiri, tiada orang kedua yang dapat membantu lesbian, Tapi buktinya banyak orang dari perkumpulan kita yang berhasil melepaskan diri dari kekangan sesat aku tahu, kata Chun Hoa sambil tertawa, orang-orang yang selama ini mendampingi loyacu terus-menerus adalah anak murid loyacu yang paling setia benar kata si kakek dengan wajah berseri, dari sini membuktikan kalau mau kau belum tentu sesat dan jahat, kami masih tetap dapat menjaga diri dan dihormati oleh semua orang. Mungkin saja ada kemungkinan semacam itu, tapi kami kakak beradik dua orang sudah tak mempunyai kesempatan lagi untuk berbuat demikian ucap Chiu buat tertawa. Kakek itu tertegun, serunya tidak ada kesempatan seperti ini. Kesempatan bagi kalian banyak sekali, aku sengaja mengirim kalian untuk mendampingi Chin Chin tak lain karena aku mengharapkan dialah yang mengawasi dan membimbing kalian berdua nona adalah satu-satunya perempuan suci. Dari perkumpulan kita kata Chiu buat tertawa. Benar, dia tak tersentuh dan terpengaruh oleh kesesatan dan kejelekan perkumpulan kita, bila kalian mengikutinya maka kalian akan memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk maju. Chun Hoa tertawa. Nona sendiri adalah perempuan suci, tapi dia tak pernah mengajarkan kepadaku bagaimana caranya menjadi perempuan suci tugas yang dia berikan kepada kami selalu merupakan pekerjaan sesat dan jahat. Disuruh kami untuk melayani Liu To'aya ini, dia suruh kalian melayani kawanan tikus ini. Itu mah tidak, dia hanya suruh kami mengawasi To'aya ini. Cuma Loya Cucardik juga tahu, Liu To'aya ini adalah manusia paling sesat di dunia ini. Siapa bilang tidak sambung Chiu buat sambil tertawa, walaupun dia bukan anggota perkumpulan kita, tapi jauh lebih sesat daripada manusia tersesat dari perkumpulan kita, menugaskan kami untuk menghadapi manusia seperti ini ibaratnya dua ekor kucing yang ditugaskan menjaga seekor ikan besar, bagaimana mungkin bisa ditahan hal-hal yang tak diinginkan kakek itu memandang ke arah mereka lalu menghela nafas dengan penuh penderitaan. Aai sudah, sudahlah, siapa berani berbuat kejahatan, ia tak boleh dibiarkan hidup terhadap kalian berdua, lo pun tak akan banyak berbicara lagi lo Yacu, bila kau masih ingin memberi pelajaran kepada kami, tentu saja kami akan mendengarkan dengan senang hati, sebab setelah lewat hari ini, mungkin tidak banyak kesempatan lagi bagi lo Yacu untuk menasehati orang. Kakek itu memandang sekejap ke arah mereka, tiba-tiba tanyanya sebenarnya apa tujuan singa emas mengirim kalian datang kemari untuk sesaat kedua orang gadis itu menjadi gelagapan dan tak sanggup menjawab. Kembali kakek itu menghela nafas, katanya lagi padahal aku tak usah bertanya lagi, sejak mereka berani menghianati aku secara terang-terangan, dia selalu mencari jejakku ucapan lo Yacu memang benar, hidupmu di dunia ini bagi mereka merupakan duri dalam matu kakek itu segera mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ôh, ah, 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 ah. Kalau toh dia mempunyai kalian sebagai matu-mata, rasanya bukan suatu pekerjaan yang sulit baginya untuk mengetahui jejakku, mengapa dia tidak datang saja kemari dan membunuhku? Chiu Guad tertawa. Mereka tak berani sebab bacokan geledek dari kau orang tua tiada orang yang bisa membendungnya Kecuali Chia Xiaohang dari perkampungan Sin Kiam San Cheng, apalagi sejak pertarunganmu dengan Chia Tai Hiap Tempo Hari kau pun jarang sekali mencampuri urusan dalam dunia persilatan lagi, oleh karena mereka tak bisa menemukan orang yang bisa menandingimu, tentu saja mereka tak berani datang mengganggumu sambil tertawa Chun Hoa menyambung apalagi kecuali kau masih ada banyak anggota perkumpulan yang setia kepadamu. Mereka adalah rekan-rekan lama oleh sebab itu mereka tak berani datang mengusikmu dengan begitu saja, bagaimana dengan ini hari? Mengapa dia pun tak berani datang kemari tanya si kakek sambil tertawa. Chun Hoa tersenyum. Hari ini dia pun tak kemari karena dia telah pergi ke tempat Tian Bi Kuncu menemani majikan muda ke situ, majikan muda, siapa majikan muda putri Tian Bi Kuncu? Tian Bi juga mempunyai anak. Dia kawin dengan siapa? Putri siapakah itu? Tian Bi Kuncu belum kawin tapi sudah melahirkan seorang putri, dia telah menyerahkan segala sesuatunya kepada putrinya ini, kakek itu mendengus. HMM, benar-benar suatu kejadian yang tak gampang, ternyata dia tak memperdulikan nama sendiri dan mengadakan hubungan gelap dengan orang sehingga melahirkan anak. Lelaki itu pasti seorang lelaki yang luar biasa sekali benar, dia adalah Chia Xiaohang. Chia Tai Hiap apa? Chia Xiaohang betul, kecuali Chia Xiaohang siapakah yang bisa membuat Tian Bi Kuncu menjadi jatuh hati hawa amarah segera menyelimuti seluruh wajah kakek itu, bentaknya dengan suara keras tak heran kalau waktu itu Chia Xiaohang datang mencariku. Chia Xiaohang wahai Chia Xiaohang, Chia Xiaohang, Chia Xiaohang saja kau mempunyai nama besar, rupanya kau tak lebih hanya seorang manusia hidung bangor yang suka bermain perempuan. Loh ya cu, kau harus memahami kemampuan dari Tian Bi Kuncu apabila dia sudah mengeluarkan teknik merayunya, tiada seorang pria pun yang bisa melepaskan diri. Kakek itu menghela nafas panjang. Betul, apabila dia sudah berlagak serius, siapapun akan terpengaruh oleh kesucian dan kepolosannya, seandainya tempo dulu loh tidak mudah mempercayai hasutannya, bagaimana mungkin perkumpulanku bisa porak-poranda dan anggotaku banyak yang berhianat seperti saat ini? Chiu Guat tertawa. Tapi kenyataannya Loh ya cu masih sanggup untuk berjuang dan meloloskan diri di bawah pengaruhnya, hal ini sudah merupakan suatu tindakan yang tak gampang. Kakek itu tidak menjawab, dia cuma tertawa getir belaka. Kembali Chun Hoa berkata akhirnya Chia Tai Hia pun menyadari kalau dia sedang memperalat dirinya dalam keadaan gusar ya lantas meninggalkan dirinya. Di dunia ini mungkin hanya kalian berdua saja yang bisa melepaskan diri darinya atas kemampuan sendiri. Tampaknya kakek itu merasa sedikit terhibur, katanya kemudian jadi akhirnya Chia Xiaohang juga meninggalkan dirinya. Hal ini membuktikan kalau di dunia ini masih terdapat lelaki yang tidak terpengaruh oleh kaum wanita. Bagus, bagus sekali, kalau begitu nama besar Chia Sam Sauya sebagai si malaikat pedang memang bukan nama kosong belaka. Pada mulanya dia masih mencerca dan mencemooh Chia Xiaohang, tapi dalam waktu singkat dia sudah mulai memuji-muji kehbebatan Chia Xiaohang. Cuma, bukan sesuatu yang gampang untuk mendapatkan pujian dari mulut kakek ini. Dari sini bisa diketahui bahwa untuk melepaskan diri dari pengaruh perempuan sesungguhnya dibutuhkan suatu kemauan dan keteguhan imam yang besar, dan bukan semelarang orang dapat melaksanakannya. Terdengar Chiu Guat berkata lagi berhubung Tian Bi Kun Chu dua kali mengalami kegagalan total di tangan Lo Yacu serta Chia Tai Hiap, dia menganggap kejadian ini sebagai suatu peristiwa yang memalukan, dia lantas merusak wajah sendiri dan menutup diri di dalam lembah terpencil, setiap hari dia melatih tekun ilmu silatnya dan bersumpah pada suatu ketika dia akan menggunakan ilmu silat yang sejati untuk mengalahkan kalian dan menguasai seluruh kolong langit. Mendengar itu, si kakek segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha ambisinya boleh dikagumi, tapi, dia itu manusia dengan bakat macam apa? Jangan harap sepanjang hidupnya bisa mengungguli aku dan Chia Siow Hang melalui pertarungan ilmu silat. Tentar soal itu kurang begitu jelas, semenjak Tian Bi Kun Chu mengasingkan diri di tempat terpencil, dia sudah putus sama sekali hubungannya dengan dunia luar, hanya Kim dan Gin dua orang Tiang Lo yang kadang kalah pergi menjenguknya, mereka masih tetap setia terhadapnya. Kuakui kalau Tian Bi memiliki suatu kemampuan untuk menguasai orang lain, ia bisa menarik Kim Se dan Gin Leong dari sisiku membuktikan kalau dia memang tangguh. Bahkan sewaktu berita itu tersiar, aku sendiri pun tidak percaya, aku malah mengira yang besar kemungkinannya berhianat adalah Tian suami istri, kedua orang ini paling tak bisa dibikin tenang, kedua adalah si Unta Tembaga, sebab dia paling angkuh dan tinggi hati Chun Hoa segera tertawa. Konon Tian Bi Kun Chu telah menggunakan banyak waktu dan pikiran untuk berhasil menguasai Tong Teo U Tiang Lo, sayang si Unta Tembaga kelewat menaruh hormat terhadap loyaku sehingga tak pernah mau menerima bujuk rayunya, itulah sebabnya Tian Bi Kun Chu selalu mengumpatnya sebagai budak rendah berjiwa kerekakek itu menghela napas panjang. A-A-A-I, kesetiaan si Unta Tembaga terhadapku membuat aku sangat terharu, tapi dia kelewat kaku hatinya, karena kuatir menyedihkan hatiku, pelbagai rencana busuk yang dilakukan Tian Bi secara diam-diam tak pernah dialaporkan kepadaku, coba kalau sejak dahulu aku tahu bila Tian Bi ada maksud untuk merampas kedudukanku ini, tak nanti akhirnya akan berakhir seperti ini namun harapan Tian Bi Kun Chu untuk mewujudkan ambisinya selalu kecil, dia telah melimpahkan semua tumpuan harapannya ke atas tubuh Chia Siao Giok. Oha, jadi Chia Siao Giok adalah putri Tian Bi dengan Chia Sio Hong. Aksen graf. Benar, jarang orang persilatan mengetahui hubungan antara Chia Tai Hiap dengan Tian Bi Kun Chu, tapi dia tak pernah menyangkal tentang kehadiran putrinya itu karena itulah Chia Siao Giok di samping mempunyai dukungan dari Tian Bi Kun Chu, dia pun mendapatkan nama dan pengaruh dari Sin Kiam San Cheng, inilah suatu kesempatan yang baik baginya untuk berjuang lebih jauh bagaimana dengan bocah perempuan itu bagus juga, dia memiliki kecerdikan seperti Chia Siao Hong, tapi memiliki juga kecantikan dan daya pikat seperti Tian Bi Kun Chu, sewaktu masih berada di perkampungan Sin Kiam San Cheng, banyak sudah keturunan keluarga kenamaan yang jatuh hati kepadanya. Sehingga andai kata dia berminat untuk menjagoi dunia persilatan, aku pikir hal tersebut bukan suatu persoalan yang besar bagaimanapun tangguhnya dia menguasai kolong langit, jangan harap dia dapat menaklukkan ting pengucap si kakek sambil tertawa penuh kepercayaan pada diri sendiri. Chun Hoa turut tertawa. Betul juga perkataan ini, buktinya beberapa kali Chia Siao Gio harus menderita kerugian di tangan Ting Kong Chu, bahkan hampir saja perkampungan Sin Kiam San Cheng kena di obrak abrik, itulah sebabnya didampingi oleh Kim Se Tiang Lo, dia telah berangkat ke tempat pengasingan Tian Bi Kun Chu untuk mohon bantuan sekalipun Tian Bi turun tangan sendiri apakah dia mampu berbuat sesuatu terhadap ting pengsoal ini Budak kurang tahu. Namun Budak dengar selama beberapa tahun belakangan ini Tian Bi Kun Chu sedang mendalami ilmu silat yang diperolehnya dari kitab Mokau Kip Kip, bahkan sudah berhasil dikuasai dengan sempurna kakek itu mendengu selalu tertawa dingin. Heeh, 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 hampir semua kepandayan tersebut diperoleh dengan menipu dari tangan Lohu, memangnya Lohu tidak jelas, mana mungkin ia bisa menguasai ilmu silat yang mahadahsyat? Paling banter dia cuma dapat menyamakan kemampuan Lohu, bila ingin menyusul Ting Peng kecuali kalau dia bisa berganti tulang lebih dulu tiba-tiba Chun Hoa berkata dengan ada yang amat menarik Lohu Ya Chu, kemampuan yang dimiliki Ting Kong Chu dapat melampaui beberapa puluh tahun hasil latihanmu, kejadian ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang tak bisa masuk di akal kakek itu tertawa. Sesungguhnya tiada suatu yang aneh katanya, keberhasilan Ting Peng tidak lebih karena dia memiliki bakat yang luar biasa padahal kepandayan silat yang dimiliki Ting Kong Chu dulu amat biasa dan tiada sesuatu yang aneh, bahkan tidak nampak juga kalau dia mempunyai suatu bakat yang luar biasa, dia tidak berbakat untuk belajar ilmu pedang, maka dalam jurus pedangnya dia hanya berhasil tapi kecil sekali, sahut si kakek tertawa, tapi setelah belajar ilmu Goloku maka dia menjadi luar biasa, karena bakatnya memang cocok untuk mempelajari ilmu tersebut, ditambah lagi dia telah mengalami pelbagai kejadian dan memiliki bakat yang bagus. Maka serta-merta keberhasilannya bisa mencapai tingkatan yang luar biasa sekali, wataknya seakan-akan berubah menjadi amat tidak terima dengan sesuatu persoalan, bahkan dengan kedua orang budak itu pun bisa berbincang-bincang dengan gembiranya, seakan-akan sudah melupakan posisi mereka yang berdiri saling berhadapan sebagai musuh. Tapi pada saat itulah ada seseorang yang mulai tidak sabar, ia mulai mendengus dingin. Orang itu adalah Liu Yoxiong. Tampaknya nyali bangsat ini menjadi sangat besar sekali, dalam situasi dan kondisi seperti ini pun berani mengeluarkan dengusannya yang menunjukkan sikap tak sabar. Apa yang diandalkan sekarang? Kakek itu segera mendengar suara dengusan tersebut, dengan gusar dia lantas menegur, Hei, apa yang membuatmu mendengus? Kau anggap di tempat dan keadaan seperti ini, kau masih mempunyai hak untuk bersuara. Liu Yoxiong segera tertawa. Walaupun Ciam Pua tidak memandang sebelah mata pun terhadap Bo Am Pua, tapi Bo Am Pua bukan orang yang tidak becus seperti apa yang Ciam Pua bayangkan. Apakah Kim Seh menyuruh kalian datang untuk membunuh lohu tegur kakek itu dingin? Cun Hoa segera tertawa. Ah 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 ah, masa Buddha sekalian berani bersikap demikian terhadap loyacu, apalagi kedatangan Buddha sekalian ini pan bukan atas perintah dari Kim Seh Tiang Lo. Bukan-bukan kakek itu manggut-manggut. Yee, ah ah, aku pikir memang tak mungkin, bukankah si singa emas sedang pergi ke tempat pengasingan Tian Bi? Seharusnya berita yang lohu terima tak berakal salah. Benar, bukan saja Kim Seh yang lo telah pergi ke tempat pertapaan Tian Bi kuncu, bahkan lohu jain bersama Tong T.O.U.T. Yang lo pun dengan membawa sekawan jago lihai meluruk semua ke situ, perjumpaan kali ini pasti akan diteruskan dengan suatu pertempuran yang amat seru, siapa yang kalah akan ditumpas sampai habis, tapi yang unggul pun tak memperoleh keuntungan apa-apa. Mendadak kakek itu berseru dengan kaget. Dari mana kalian bisa tahu Cun Hoa segera tertawa? Mana mungkin budak bisa memiliki kepandayan sebesar ini? Semuanya ini tak lain adalah berita yang berhasil didengar oleh Liu To'aya, dia memang luar biasa terutama sekali kemampuan untuk mencari berita, kelihayannya luar biasa sekali. Sambil tertawa Liu Yok Xiong berkata pula seandainya Boampu tidak tahu kalau segenap jago inti yang ada dalam lembah sudah pergi semua, masa kami berani datang kemari? Selama beberapa tahun belakangan ini, meski Moka sudah mendekati keruntuhan Fa, namun kekuatan yang berada di sekitar Ciam Pua masih merupakan sesuatu kekuatan yang tak boleh dianggap enteng oleh siapa saja lantas, apa maksud kedatangan kalian kemari tegur kakek itu lagi dingin? Pertama datang untuk menjenguk Ciam Pua bujuk rayu, HMMM. Lohu paling benci dengan manusia semacam ini, dan perat kakek itu marah. Liu Yok Xiong tertawa, dia sama sekali tidak menggubris damperatan orang, katanya lebih lanjut ke dua, aku pun ada sedikit persoalan yang hendak dirundingkan dengan Ciam Pua di antara kita berdua, tiada persoalan yang dapat dirundingkan lagi. aksen graf. Ciam Pua janganlah kelewat keras kepala dengan ucapanmu itu, kalau dibilang merunding, lebih cocok kalau Bu Am Pua ingin mengajukan sebuah permintaan. kau hendak memohon sesuatu dari Lohu? Bu Am Pua menggunakan istilah memohon tak lain hanya berharap agar ucapan ini kedengaran lebih enak, padahal yang lebih cocok lagi adalah aku datang untuk membantu Ciam Pua dengan sepenuh tenaga dalam apa Lohu membutuhkan bantuanmu. Liu Yok Xiong tertawa. Sekalipun tak bisa dibilang membantu, paling tidak juga merupakan kebaikan buat Ciam Pua, Bu Am Pua mohon Ciam Pua esu dimenghadiahkan rahasia dari ilmu golok tersebut untuk Bu Am Pua apa. Kau bilang apa kakek itu benar-benar amat terperanjat, ternyata kawanan tikus yang pengecut, tak tahu malu dan munafik ini berani datang untuk meminta rahasia ilmu golok sakti. Dengan suara yang meyakinkan Liu Yok Xiong berkata lagi Aku ingin mempelajari rahasia dari ilmu maut tersebut. Tahukah kau apa yang dinamakan rahasia ilmu golok maut? Tahu, ilmu tersebut merupakan sebuah ilmu silat paling tinggi dari Mokau, bila golok maut dicabut maka korbannya pasti akan tewas, kecuali pedang sakti dari Chias Yau Hong, Tiada orang di dunia ini yang sanggup untuk menandingi kehebatan dari ilmu golok tersebut. Si kakek segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 seandainya bacokan itu dilancarkan oleh Ting Peng, Chias Yau Hong sendiri pun belum tentu sanggup untuk menghadapinya. Tentang soal ini, Chias Yau Hong sendiri pun sudah mengakui, itulah sebabnya ketika Ting Kong Chu datang ke perkampungan Sin Kiam San Cheng untuk menantangnya berdual meski dua orang itu belum jadi melangsungkan pertarungan, Tia Tai Hiap sendiri pun tidak mengatakan kalau dia mampu menerima bacokan maut itu. Kalau toh kau sudah mengetahui kehebatan dari ilmu golok tersebut, mengapa datang kemari untuk mohon rahasia ilmu golok sakti itu dari Loh Lu? Selamanya Bu Ampua mempunyai pandangan yang kelewat tinggi, seandainya ilmu golok tersebut tidak sedemikian hebatnya Bu Ampua tidak akan sedih untuk memohonnya. Liu Yook Siong, mungkin otakmu sedikit kurang beres. Liu Yook Siong tertawa. Soal itu, mah kau boleh bertanya kepada kedua orang nona ini, di dalam beberapa hal mungkin Bu Ampua sudah tidak berkemampuan hebat lagi, namun benakku masih cukup sehat, sama sekali tak ada yang tidak beres. Kalau memang begitu, mengapa kau bisa datang kemari untuk minta rahasia ilmu golok tersebut dari Lohu? Sebab Chiampua merupakan satu-satunya orang yang mengerti rahasia ilmu golok tersebut, walaupun sudah ada beberapa orang yang mempelajari ilmu golok itu, tapi mereka hanya tahu bagaimana cara mempergunakannya tapi tak bisa mengajarkan kepada orang lain bagaimana cara untuk berlatih ilmu tersebut. HMM, tampaknya tidak sedikit yang berhasil kau ketahui selama ini Bu Ampua selalu menguatirkan persoalan tersebut, apalagi dunia persilatan dewasa ini sudah bergolak, rasanya tiada orang kedua yang lebih mengerti daripada aku. Sambil tertawa Chiubuat segera menambahkan dalam hal ini dia tidak mengibu Loh Yacu, termasuk lima partai besar dan pelbagai perguruan lainnya, tiada gerak-gerik yang dapat lolos dari pengamatannya, Lik Uyoksyong kembali tertawa. Walaupun Bu Ampua tidak memiliki nama dan kedudukan yang tinggi, namun mempunyai banyak sahabat karib yang tersebar luas di seluruh kolong langit, Mereka semua amat baik kepadaku, bila Bu Ampua ingin mengetahui tentang suatu berita mereka tentu akan memberitahukannya kepadaku. Apakah di dalam perguruanku juga terdapat orangmu? Kalau bukan bergiut, dari mana Bu Ampua bisa tahu kalau semua orangmu sudah pergi dan Bu Ampua pun bisa datang tepat pada saatnya? Kakek itu menghela nafas panjang. Aku tahu, dahulu kau adalah seorang yang berambisi sangat besar sampai kinipun kau Bu Ampua belum pernah melepaskan ambisiku itu, apakah kau masih ingin membentuk suatu kerajaan di kolong langit yang berada di bawah telapak kakimu Liyu Uyoksyong tersenyum? Aku tidak menyangkal pernah menderita pecundang yang amat besar di tangan Ting Kongcu dan Nona Chincing, tapi peristiwa itu justru mendatangkan kebaikan untukku. Oh, penampilanku setelah menderita kalah amat rendah dan berkurang, bahkan mereka yang punya sedikit nama saja sudah tak sudi berhubungan denganku, hal mana membuat perhatian orang terhadapku menjadi berkurang. Sebaliknya dulu, perkampungan siang Slongsan cengku paling termashur, sedemikian termashurnya sampai membuat beberapa orang merasa amat tidak tenang, sungguh tak disangka perbedaan keadaan panas dan dingin serta pukulan batin yang begitu besar masih bisa kau hadapi dengan tabah YAAA, aku harus tabah menghadapi keadaan. Sebab bila seseorang ingin berhasil dengan usahanya, dia harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Ketika mendadak si kakek mempunyai suatu perasaan dan pandangan yang baru terhadap Liu Yoxiong, dia merasa di punggungnya seakan-akan terdapat seekor ular yang sedah meram dan naik, membuatnya amat tak enak hingga membuatnya berseru tertahan. Setelah menghela nafas panjang, Liu Yoxiong berkata lebih jauh semenjak kegagalanku di perkampungan siang Slongsan ceng, aku seolah-olah kehilangan segala sesuatunya, bahkan perkampungan siang Slongsan ceng pun tak dapatku pertahankan. Akhirnya kakek itu mengangguk juga. Apakah kau belum kehilangan segala sesuatunya? Liu Yoxiong tidak menjawab pertanyaannya itu secara langsung, sebaliknya berkata sambil tertawa. Sementara berjuang sementara mendapat hasil, untuk memperjuangkan berdirinya perkampungan siang Slongsan ceng, hampir boleh dibilang aku sudah menggunakan segenap kemampuan yang kumiliki, bagaimana mungkin aku rela melepaskannya dengan begitu saja tak tahan sekali lagi kakek itu mengangguk. Kau memang seorang yang pintar Liu Yoxiong tertawa. Pintarnya sih tidak, tapi aku memang bukan seorang yang bodoh, aku menjadi bodohnya seperti babi selama tingpeng sedang melaksanakan perbuatannya untuk membalas dendam terhadapku. Berbicara menurut Liang Sim, bagaimana mungkin aku Liu Yoxiong dapat melakukan perbuatan sebodoh itu, menerima penderitaan sebesar itu dan tertipu sampai habis-habisan. Ya, kau memang tak mungkin kakek Iiu tak bisa tidak harus mengakui juga. Waktu itu, kehadiran siang Slongsan ceng sudah membuat banyak orang merasa tak tenteram, banyak sekali orang kenamaan yang berdatangan untuk melakukan hubungan, sejak itu aku sudah tahu kalau situasi semacam ini bukan suatu keadaan yang menguntungkan, maka kau pun menggunakan kesempatan itu untuk merahasiakan kekuatanmu yang sesungguhnya. Liu Yoxiong tertawa. Belum pernah ku perlihatkan kekuatanku yang sebenar, Fa, selamanya aku adalah manusia yang berhati-hati, tapi sampai dimanapun hati-hatinya seorang toh ada waktunya juga menimbulkan kecurigaan orang, tingpeng datang mencari balas kepadaku, bagiku inilah kesempatan yang terbaik untuk menghilangkan jejak, suatu kesempatan untuk mengalihkan perhatian orang lain dari diriku kepada orang lain, sejak peristiwa itulah orang tak pernah ada yang memperhatikan diriku lagi, setiap orang menganggap aku bagaikan sampah yang tiada harganya untuk diperhatikan, kakek itu berpikir sebenar, kemudian ujarnya belum tentu demikian, buktinya ada orang yang mengatakan di hadapanku bahwa kau bukan seorang manusia yang sederhana, namun Chiampo Etoh tak pernah mempercayainya bersambung ke jilid 27.